Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, apa yang ingin didengarkan masyarakat dari permasalahan ketenaga kerjaan dan juga siapa yang lebih menawarkan solusi? Kalau rakyat sederhana, mereka yang gak kerja dapat kerja. Mereka yang sudah bekerja dapat insentif tambahan. Mereka yang gak terlampau happy dengan pekerjaannya dapat mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih happy. Seperti yang disampaikan oleh Mas Gamal. Tapi bahwa persoalan ketenaga kerja yang ideal seperti itu akan diselesaikan dalam panggung debat yang 2 jam tentu gak selesai. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika Jokowi bilang dia ingin memberikan kartu prakerja, itu adalah satu statement politik yang menurut saya cerdas. Karena dia mencoba untuk menjelaskan kalau ada kelompok pengangguran yang lahir dari kalangan, kelompok menengah ke atas minimal, dia sudah menjelaskan satu landasannya, kira-kira training model apa yang akan diupayakan untuk bersaing dalam dunia usaha kan begitu. Nah sementara kelompoknya Sandi selama ini dan Mas Gamal, seakan-akan ingin mereduksi persoalan tenaga kerja itu satu, selesai. Akan diselesaikan dengan 100 hari kerja, semua regulasinya akan diatur. Yang kedua aja kecenderungan memang back to OKOC yang dalam banyak kali kritik orang itu. Ini tawuran opini yang kemudian coba untuk dikonsolidasi, kira-kira hentakan ke publiknya itu jauh yang lebih mana yang lebih diterima. Sejauh ini yang kalau mau jujur lebih banyak dibicarakan tentang kartu sakti Jokowi itu. Itu kecenderungan publik untuk ingin tahu sebenarnya kartu prakerja ini apa sih modelnya ketimbang misalnya ingin OKOCnya Sandi. Ini yang saya kira bahwa wajubir seperti Mas Gamal ini perlu diperbanyak. Kalau melihat narasi dan subtansinya saya kira bagus cari pekerjaan yang semakin terbuka. Tapangan kerja bukan hanya dapat pekerjaan tapi soal bagaimana orang bekerja sambil happy dan keselamatan juga dijamin. Ini kan menarik gitu loh mbak. Tapi sekali lagi Mas Gamal harus hatakan. Satu hanya dua orang saja yang bicara yang begini sebenarnya dari kubu BPN itu ya. Lebih banyak orang melihat kecenderungan teman-teman BPN ini hanya menguliti kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Coba misalnya asing dan aseng kan begitu. Kelompok-kelompok peribumi kemudian dimarjinalkan, didiskreditkan. Ketimbang bangunan-bangunan isu yang disampaikan Mas Gamal itu yang jauh lebih menghentak mestinya. Bagus kalau dilihat narasinya. Coba bayangkan belum ada fikiran misalnya orang yang bekerja bukan hanya sebatas ingin bekerja. Tapi bekerja enjoy dan keselamatannya aman gitu ya. Belum ada diskursus yang secanggih begini sebenarnya. Kalau ini yang masuk ranah perdebatan kita 17 April nanti Mas. Ini debat menjadi suatu hal yang menarik gitu ya. Tentu dengan catatan Sandi harus menjadikan debat ini sebagai perang badar gitu ya. Bukan hanya selatan silaturahmi biasa antara ulama dan santri gitu ya. Gak apa-apa perang terbuka. Toh ini adalah ajang memang untuk menjelaskan kepada publik siapa yang kira-kira layak untuk mendampingi dua kandidat ini. Yang paling penting sebenarnya ini adalah debat yang sangat ditunggu. Karena dua kandidat ini paling dinanti kira-kira apakah dia memberikan insentif elektoral atau tidak. Karena Sandi ataupun Kiamak Ruf Amin merupakan sosok dua calon wakil presiden yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Kira-kira apa istimewanya Sandi dan Kiamak Ruf ini sehingga Jokowi dan Prabowo harus merelakan banyak kandidat yang harus dia pilih. Kira-kira begitu. Besoklah ajangnya itu. Kalau dari Jokowi-Ma'ruf mungkin sudah lebih real gitu, lebih terlihat jelat ada kartu prakerja yang ditawarkan begitu. Kalau melihat dari program dari Prabowo-Sandiaga sendiri ada yang sudah jelas menurut Anda? Kalau melihat kecederungan yang selama ini kita dengar, terutama di mesos dan di media mainstream. Kalau dilihat diskusi-diskusinya bahwa Prabowo dan Sandi soal ketenang kerjaan semuanya akan diselesaikan di 100 hari program kerjanya. Seluruh instrumen, seluruh argumentasi, seluruh subtansi yang berkaitan dengan problem, problem, kebarangsaan semuanya akan diselesaikan di situ. Oke OC ini adalah footnote argumentasi belakangan yang disusulkan karena 100 hari kerja itu kemudian dianggap lemah. Nah makanya kemudian tampillah orang seperti Mas Gamal ini menarasikan OC-OC yang sukses dalam banyak hal meski dikritik gitu ya. Nah kalau melihat oke OC ini yang dianggap oke, saya kira ini yang harus diperkuat bangunannya nanti. Oke OC versus kartu sakti, kan itu narasi. Mana yang lebih seksi? Dua-duanya jauh se-seksi semua. Tapi yang paling penting dalam politik itu uci, apa namanya, debat itu one thing gitu ya. Janji politik itu one thing, apa yang akan dilakukan juga one thing gitu ya. Yang penting harus bagus-bagusan ngomong gitu di depan nanti apa yang akan dilakukan oleh rakyat. Inilah yang jauh harus dilakukan oleh Kiai Maruf ataupun Santri Milenial kita ini Mas Sandi gitu ya. Jadi itu yang ditunggu sebenarnya oleh rakyat. Silahkan Mas Gamal. Iya, jadi sama ya kita di sini juga ingin punya dapak elektoral ya, bukan hanya ketika debat. Jadi tadi mungkin saya belum beri kesempatan untuk menjelaskan program-program kami di sisi pekerjaan ya. Jadi kami punya pertama soal tenaga kerja asing. Prabowo Sandi akan membentuk Satgas ya. Untuk memantau tenaga kerja asing yang tidak terampil. Sehingga itu bisa memberikan solusi ya dari kritik dan sampaikan masyarakat. Terus kita juga selain angkat guru norer, kita akan masuk ke BLK. Dan OKOC ya, tadi kita akan fokus untuk membuka lapangan kerja. Jadi sebetulnya konteks ini adalah bagaimana entrepreneurship itu bisa disampaikan ke anak-anak muda dan generasi milenial. Karena kalau kita lihat survei, contoh dari CSIS itu mengatakan 25,5 persen. Anak muda sekarang itu mengeluhkan masalah lapangan kerja. Kita kalau buka masalah survei dobar meter juga sama. Itu mengatakan keluhan mereka soal lapangan kerja. Jadi saya pikir ini menjadi sebuah problem yang ditampil oleh kebanyakan anak-anak muda sekarang. Dan kami ingin masuk ke sana khususnya ke generasi milenial untuk meyakinkan mereka bahwa kami punya solusi ya untuk membuka lapangan kerja. Karena Pak Prabowo dan Bang Sandi ini saya ibaratkan seperti dynamic duo. Mereka punya pembagian fungsi yang mungkin bisa dijalankan ke depan ya. Jadi Bang Sandi ahli ekonomi dekat dengan digital anak muda dan itu bisa menjalankan fungsi untuk membuka ekonomi kita ke depan. Mas Rabin mungkin mau mengkritisi program ketenaga kerjaan yang ditawarkan oleh Prabowo Sandiaga. Tapi sebelum itu mungkin saya akan balik lagi. Mas Kamal cerita mengenai pengangguran di era Pak Joko yang turunnya tidak terlalu besar dari bandingan Pak SBY ya. Jadi gini menurut saya itu ya sebagai ekonom saya melihat ya bahwa pengangguran itu kelihatan juga ada linknya ke siklus bisnis. Jadi kalau dilihat di awal tahun zamannya Pak SBY itu, itu zaman-zamannya community boom. Jadi there's a lot of capital yang ada. Habis itu kan translate ke banyaknya perusahaan yang ingin mengabsorb labor itu. Nah di zamannya Pak Joko ini global economy itu juga dalam situasi uncertainnya tinggi sekali. Tapi tren dari pengangguran itu tetap menurun. Tren daripada growthnya itu juga meningkat. Kalau dibandingkan dengan negara lain, saya melihatnya it's on the right track. Jadi kita lihat dari konteksnya sendiri, kenapa itu terjadi. Nah kalau saya melihat juga dari sisinya programnya Pak Prabowo dan Sandi ini, saya melihat sebenarnya intinya itu sama. Tapi yang kami berikan itu lebih jelas, lebih nyata, yaitu skill development ini. Sama juga, kami juga concern terhadap tingkat mungkin pengangguran daripada anak muda yang tinggi itu. Tapi kita melihat sebenarnya kenapa sih mereka tidak mendapatkan pekerjaan itu. Itu karena adanya mismatch. Dari dibutuhkan pasar dan juga supply yang ada. Baik, baik. Salah satu lagi juga yang akan dibahas yaitu terkait dengan kesehatan. Ini katanya Sandiaga mau kritik terkait dengan BPJS Kesehatan begitu ya? Dalam debat nanti. Jadi sebenarnya kita punya banyak masalah soal BPJS Kesehatan ini ya. Jadi selama 4 tahun terakhir BPJS Kesehatan itu selalu terlambat membayar klaim ke rumah sakit. Rumah sakit terlambat membayar gaji tenaga kesehatan. Lalu juga terlambat membayar ke perusahaan farmasi. Saya kemarin ketemu perusahaan farmasi, kemarin sore mereka bilang, saya sudah 2 kali ulang tahun belum dibayar sampai sekarang. Itu contoh satu ya. Tapi akibat akhir dari rantai ini semua adalah kualitas layanan kesehatan yang memburuk di masyarakat. Kenapa ini terjadi? Underserved because of underinvestment. Karena komitmen anggaran pemerintah itu minim. Jadi saya pikir itu menjadi masalah fundamental. Oleh karena itu Pak Prabowo dan Bang Sandi punya komitmen untuk meningkatkan anggaran kesehatan ya. Sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan hari ini. Satu itu. Lalu kedua, banyak problematika ya. Jadi yang dihadapi masyarakat hari ini terkait masalah BPJS Kesehatan ya. Soal kualitas ya. Dan ketidakadilan itu yang kedua. Karena contoh premi sekarang itu, bayangkan premi yang kita miliki hari ini. 25.500 itu di atas kemampuan masyarakat. Data dari BPJS, kemampuan masyarakat kita ya. Jadi willingness to pay itu sekitar 16.500. Lalu, maaf itu ability to pay. Kemampuan membayarnya. Lalu willingness to pay, kemauan bayarnya itu sekitar 12.400. Artinya dari itu semua, premi kita itu di atas kemauan dan kemampuan masyarakat. Tapi di bawah aktuaria DGSN. Dan masalah kedua, bayangkan ya masyarakat Jawa, luar Jawa ini bayar premi sama. Sama-sama bayar, tapi fasilitasnya jauh berbeda. Contoh Jakarta ini 170 dokter meng-cover 100.000 pasien. Kita ke Sulawesi Barat, 10 dokter. Kita ada ketidakadilan begitu. Ya, jadi saya bisa katakan sistem premi BPJS sekarang itu memperburuk ketimpangan kesehatan antara masyarakat Jawa dan luar Jawa. Tapi kami punya solusi untuk itu semua. Satu, kami sampaikan peningkatan anggaran. Kedua, kami sudah berkomitmen. Bahwa Prabowo-Sandi akan memastikan tidak terlambat bayar reklaim ke rumah sakit. Baik, baik. Silahkan Mas Rabin menjawab. Jadi kalau menurut saya dari sisi BPJS, BPJS itu kan sebenarnya institusi yang di luar pemerintah. Jadi yang pemerintah berikan sekarang itu adalah mereka independent institutions yang mereka juga harus memandai tata kelola yang mereka. Jadi dalam saat ini pemerintah itu mereview tata kelola daripada BPJS sendiri ini. Ya, memang benar masalah premi itu adalah mungkin tinggi daripada sekitar Rp25.000. Tapi sekarang kita melihat, pastinya kita menghitung kenapa Rp25.000 itu ya kita juga melakukan analisa-analisa. Yang kenapa itu diperlukan Rp25.000. Untuk mengatasi daripada kesehatan, oke memang di Undang-Undang Kesehatan harus 5% daripada APBN. Tapi dari sisi kami, kami ingin melakukan adalah melakukan behavior-behavior approach di sisi preventif. Nah ini ya, dan promotif. Ini sangat penting karena itu akan menurutkan biaya kesehatan. Cost daripada health itu. Kedua, kita juga melihat bahwa dalam memberikan service itu perlu ditingkatkan. Tingkatkan itu lewat mana? Nah, melewat misalnya pemenahan daripada puskesmas-puskesmas yang ada sekarang ini. Dengan ada injengan itu, kita akan mantapkan melalui program-program dari KIS yang sekarang ini lebih diutamakan ke sisi teknologi aspeknya. Mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi ya, supaya clear di masyarakat. Pertama, soal BPJS itu statusnya di Undang-Undang Badan Hukum Publik yang bahkan di Pasal 7 disebutkan bertanggung jawab kepada Presiden ya. Oleh karena itu, jujur waktu itu masyarakat kesehatan agak sedikit kagetnya nyungun saya mulaki ke Pak Jokowi tanpa mengurangi rasa hormat ya dan apresiasi kepada beliau. Pernah dikeluarkan statement, kok enak kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas. Padahal BPJS itu Badan Hukum yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bahkan premi itu disebutkan di Undang-Undang itu ditentukan oleh peraturan Presiden. Lalu kedua soal tadi promotif preventif ya. Realitasnya, ini menjadi pertanyaan sebetulnya yang harus dijawab oleh pemerintah hari ini. Mengapa indikator-indikator kesehatan nasional kita memburuk pasca pengelolaan CKN oleh pemerintah hari ini? Baik, baik. Kita akan biarkan Mas Adi untuk juga berkomentar terkait dengan dari bidang kesehatan ini yang ditawarkan oleh kedua belah pihak. Kalau melihat perbedaannya tidak ada yang telampau, berlebihan gitu ya. Bahwa kritik-kritik terhadap BPJS ini kemudian hampir bangkrut lah kira-kira begitu. Dalam tanda kutip, pelayanannya buruk, preminya juga tidak terjangkau. Tapi secara subtansi bahwa mensubsidi kesehatan di situ krim jadi penting. Baik TKN ataupun BPN, tidak ada perdebatan dalam itu. Jangan sampai kita setback ke belakang, ada satu istilah bahwa jangan ada orang miskin itu dilarang sakit. Itu terjadi pada zaman saya memang. Akses terhadap kesehatan itu memang cukup mahal. Sebab itu, debat soal BPJS sudah selesai. Tidak ada yang mempersoalkan BPJS. Itu clear. Tinggal bagaimana melakukan satu recovery, perbaikan terhadap hal-hal yang selama ini dikritik gitu ya. Dananya harus disediakan biar rumah sakit ini tidak teriak. Di mana-mana pelayanannya memang seringkali kalau pegang kata BPJS itu seringkali dijadikan sebagai second class citizenship. Ini agak sedikit, country-nya panjang, obat batuk sama muntaber sama, kira-kira begitu. Saya kira kualitas yang begini menjadi catatan penting. Baik, baik. Jadi siapa yang lebih siap Prabowo? Maksudnya Sandi atau Maruf? Sandi dan Kia Maruf sama-sama kuat. Jadikanlah ini sebagai perang badar gitu ya. Jangan reunian sebagai santri dan Kia. Itu akan menarik. Nanti kita lihat seperti apa program misi-misi yang akan disampaikan oleh kedua cowok pres, baik Sandiaga Uno dan juga Maruf Amin dalam debat kedua dan mana yang lebih diterima oleh masyarakat. Terima kasih Mas Gamal, Mas Adi dan juga Mas Rabin sudah bergabung bersama kami di Special Report. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi di IUCB.